hai 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 Wow paju Anda udah join Pak oke mohon izin tunggu sebentar ya Pak hai 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 selamat malam semuanya yang sudah join Cimelan thank you join Bu Marlin terima kasih udah join juga Kenari Jaya Bandung Aryadi terima kasih juga Sudah join Cika Tiga terima kasih sudah join Rima Wulan Terima kasih sudah join Siapa nih Riau Civil Engineering Pak Info Lowongan Kerja Oke Ditunggu ya Terus standby aja Di Instagramnya Kenari Jaya Karena biasanya kita selalu posting Jika memang ada Kebutuhan untuk Karyawan baru Kita pasti akan posting di Kenari Jaya Baik di Instastory maupun di feednya Jadi buat teman-teman yang lagi butuh kerjaan Yang ingin mencoba Ke Kenari Jaya Harus follow dulu Instagram Kenari Jaya Biar dapat informasinya update Gitu Oke Kita mulai aja Acara malam hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera buat kita semua Swastiastu Namo Buddhaya Salam Kebajikan Ya buat teman-teman semua Ketemu lagi di Bincang Kenari Semuanya mudah-mudahan Dalam keadaan sehat ya Kita terhindar dari Penyakit apapun itu Mudah-mudahan kita semua Dalam keadaan sehat Dan jika teman-teman yang lagi kurang sehat Mudah-mudahan Semuanya segera diberi Kesehatan Bisa beraktifitas kembali Bisa Seger lagi Gitu Nah buat teman-teman Di tahun 2021 Kita udah masuk di Bulan ketiga nih Cepet banget ya Cepet banget Ini semua pelan-pelan mulai terasa Ada progresnya Mimpi-mimpinya mudah-mudahan Mulai terasa Mulai kewujud lagi ya Tetap semangat semuanya teman-teman Kita terus berdoa bersama Semoga mudah-mudahan Covid juga bisa Cepet berlalu Lalu juga mudah-mudahan juga Vaksin ini bisa segera Kita semua bisa sekiranya dapat vaksin Jadi Semuanya bisa Lebih aman lagi Gitu Nah sekarang Seperti yang Sahabat Kinari tahu Bahwa malam hari ini Topiknya kita akan Menarik sekali Kita akan ngebahas tentang Digital marketing Digital marketing is fun Wow Nah malam hari ini Kita langsung ketemu sama pakarnya Pakarnya digital marketing Wah ini Most wanted nih Semua orangnya Nanyain beliau Semua orang pasti Kalau udah bicara Digital marketing Semua pasti Nyebutnya nama beliau Nama sosok Seorang satu yang ini Hari ini kita akan undang ini Karena kenapa? Karena beliau ini Memang pengalamannya Udah luar biasa Beliau ini trainer Coaching Dimana-mana Dipanggil Cuma buat ngajarin Digital marketing Dan beliau ini juga Founder Juga CEO Di beberapa perusahaan Digital Dan udah banyak juga Menulis buku Seputar Tentang marketing Gitu Nah sebelum kita masuk Ngobrol-ngobrol dengan beliau Izinkan dulu Saya mau share Kepada teman-teman semua Bahwa Kenari Jaya ini Selalu berinovasi Kita selalu berusaha Untuk berinovasi Dan mendengarkan Apa kebutuhan Dari customer-customer Nah terkait dengan Era-era digital Seperti sekarang Kenari Jaya juga selalu Memberikan inovasi-inovasi Dengan produk-produk digitalnya Salah satunya adalah Kita punya Macem-macem Tipe digital door lock Nah yang satu ini adalah K7800 Kita juga punya K6000 Dengan fitur Juga harga yang Bervariasi Nah teman-teman Nanti buat yang ingin Tahu lebih detail Tentang produk-produk Kenari Jaya Dan apa aja yang ada Di Kenari Jaya Bisa langsung Konsultasi Dan Whatsapp Ke nomor ini Dicatat dulu Atau mau di capture Silahkan Oke Silahkan konsultasi Nah buat teman-teman Yang pengen Lihat langsung Bisa langsung Datang ke Showroom-showroom Dan outlet-outletnya Kenari Jaya Hampir ada Di setiap kota Di kota besar Di Indonesia Nah nanti Silahkan hubungi Customer service kita Nanti kita akan Arahkan ke store Atau outlet terdekat Jika ingin membeli Secara offline Tapi jika ingin Membeli secara online Kita juga ada Di beberapa marketplace Seperti Tokopedia Lazada Shopee Bukalapak Kita semua ada Di semua marketplace Gitu Oke Buat teman-teman Nggak usah berlama-lama lagi ya Kita langsung Panggil aja Narasumber kita Malam hari ini Ya itu The most wanted Digital marketer Dia adalah Bapak Juanda Rovelim Oke Mari sama-sama Kita undang beliau Oke Kita masih menunggu Pak Juanda ya Nah Sebentar lagi masuk Selamat malam Pak Juanda Selamat malam Selamat malam Aduh Luar biasa Pak Terima kasih banyak ya Pak Udah menyempatkan hadir Buat pinjang ke nari Di Nari Jaya Malam hari ini Siap Sama-sama Saya tahu Bapak Jadwalnya sibuk banget Dan kalau nggak salah Tadi kita sempat Kobrol sebentar Kalau Pak Juanda sekarang Lagi nggak ada Di Jakarta nih ya Malah justru lagi Di luar kota ya Iya Lagi di Batam nih sekarang Wah Udah di Batam sekarang Di Batam Balikpapan Oh Balikpapan Oh Mantap Kayaknya udah ada Schedule berikutnya Abis ini ke Balikpapan Ke Batam Kayaknya nih Jadi yang dinget Batamnya duluan Bakal buka Bakal buka Bakal buka Batam Lagi Ntar Oh Luar biasa Boleh tahu nggak sih Pak Di Balikpapan Lagi ngapain Ada bisnis baru Atau apa Siang ini Kita baru aja Pembukaan Dua brand Jadi Saya Sama teman Sama partner Buka brand F&B Terus Kebetulan Mitra kita Juga di Balikpapan Buka Jadi kita support Wow Luar biasa Pak Jodah 2021 Masih di bulan ketiga Progres bisnisnya Udah banyak banget nih Pak Iya Udah ada planning Buka dua Atau tiga bisnis lagi Wah Luar biasa Luar biasa Aduh Nah ini Ini nih Ilmu-ilmu ini nih Yang pengen kita Apa ya Kita pengen kulitin nih Biar sampai ke daging-dagingnya nih Kalau kata teman-teman Di webinar gitu tuh Pak Juanda Lebih sharing-sharing Nah ini kan Iya betul Betul sekali Nah ini kita Sebelum masuk Ke yang lebih detail nih Pak Sebelum masuk Ke yang lebih detail Karena memang dari Dari Kenari Jaya sendiri Kita butuh banget Informasi Dan Edukasi Dari Pak Juanda Tapi juga dari semua Followers-nya kita Viewers-nya kita Juga mungkin Masih banyak juga Yang masih Baru mau mulai Masuk ke dunia Digital Marketing Nah Menyikapi itu Pak Apa sih yang Kira-kira Hal dasar yang harus Dipersiapkan Untuk memulai Teknik Digital Marketing Oke Nah jadi Saya selalu bilang ya Ketika kita ngomongin Tentang Digital Marketing Jangan fokus Sama tekniknya Ya kan Kalau kata Orang-orang saham tuh Ada tekniknya Ada fundamentalnya Nah jadi Kita harus fokus dulu Sama fundamentalnya Dulu gitu loh Kenapa kita mau Digital Marketing Karena Kalau Digital Marketing Kalau kita ngomongin Tools tuh banyak banget Ya kan Banyak banget Toolsnya gitu Tapi konsep Dasarnya Dalam memulai Sebuah bisnis Itu yang harus Dipegang teguh sih Kayak gitu Jadi Kalau kita ngomongin Digital Marketing Itu ada Facebook Ada website Ada Instagram Ada Youtube Ada banyak banget Ya Dengan tools-tools baru Ada sekarang TikTok lah Terus sekarang ada Clubhouse Banyak banget Yang kita bisa manfaatkan Gitu kan Tapi kalau fundamental Bisnisnya Gak bagus Ya gak akan bisa Seperti kenari Jaya dong Gak bisa bertahan lama Sebentar juga Buar Betul Betul Waduh Terima kasih Pak Jonda Nah Tadi tuh Betul tuh Pak Banyak sekali tuh Toolsnya ya Ada website Ada Facebook Ada macem-macem tuh Pak Nah ini Apa duluan sih Pak Harusnya apa dulu nih Website dulu Apa social media dulu Atau ternyata ada yang lain Yang harus disiapkan Sebelum masuk ke Dua tools ini Ya Jadi Sebenarnya Kenapa tema kita adalah Digital Marketing is fun Karena fun itu Disamping menyenangkan Ya Itu fun itu juga Ada singkatannya Ya singkatannya Yang ciptain Udah saya patenin Apa Funnya itu F yang pertama adalah Formation Ya Formation Jadi ketika kita Berbicara tentang Digital Marketing Kita gak cuman berbicara tentang Pak saya mau main di Instagram Saya mau main di Youtube Saya mau main di website Dan segala macam Enggak 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 membahas satu hal Karena Digital Marketing itu luas Oke Fun Jadi F yang pertama adalah Formation U yang kedua adalah Uniqueness Unique Ya kan Apa sih keunikan Anda Sehingga orang mau belanja Di tempat Anda Gak di tempat yang lain Karena kalau kita Mau mulai bisnis Ya Contoh Kita mau mulai Kayak saya Buka F&B gitu kan Ya semua orang Juga main F&B gitu Nah sekarang Pertanyaannya apa Keunikan Anda Dibanding yang lain Sehingga orang Mau beli di Anda Ya Saya jualan burger Tapi saya Burgernya adalah Saya bilangnya adalah Mantau burger Jadi burger Tapi rotinya Roti mantau Nah kita singkat Sebagai si Burger Nah Jadi apa Uniquenessnya Kita bikin Uniquenessnya Sehingga Oh Kalau bisa kita jadi Yang pertama Yang buat Dan kita yang Branding Jadi kita yang Jadi pionernya Seperti itu Karena kalau enggak Saya jualan burger Yang lain juga jualan burger Kenapa saya harus Beli di Burgernya Jwanda Kayak gitu kan Nah jadi Harus punya Uniqueness Dan yang ketiga Adalah niche market Siapa sih sebenarnya Target market Anda Nah kalau misalnya Anda tahu Target market Anda Ya Anda akan Gampang nawarinya Tapi kalau Anda Enggak tahu Sebenarnya siapa Target market Anda Anda cuma kayak Pakai Apa namanya Metode Rambo Asal pokoknya Tembakannya Jadar-jadar gitu ya Ya akhirnya Anda habis peluru aja Buat ngiklan Buat Promosi Dan lain-lain Tapi Anda Enggak tahu Sebenarnya siapa Pengguna Anda Nah jadi Ketika kita ngomongin Digital marketing Foundation-nya adalah Fun Seneng dulu Jangan berpikir Stress dulu Jangan berpikir Gaptek dulu Jangan berpikir Nanti akan Boncos dulu Jangan pikir yang macam-macam Pikirnya fun-fun aja Seneng-seneng aja Nah setelah kita udah seneng Ya kan Baru kita ngomongin Formation Kita ngomongin Uniqueness Kita ngomongin Niche market Wow oke Betul-betul Betul sekali nih Pak Karena memang sebelum Masuk nanti Saya izin Minta penjelasan Tentang Fun tadi ya Pak Johanda ya Nah memang Tapi betul sekali sih Pak Karena memang Kalau kita ingat Beberapa tahun lalu Kan semua Campaign Itu Masuknya ke Offline ya Ke cetak Gitu ya Pak ya Elektronik Segala macam Nah ini Katanya nih Nah ini Sebagian orang Kalau ngobrol-ngobrol gitu Sama temen-temen Yang memang di komunikasi Di marketing komunikasi Maupun promosi Di era dulu itu kan Katanya malah Hari Hari ini tuh Malah semuanya jauh lebih hemat ya Pak Dibanding dulu Iya Karena Betul Betul Jadi Itu betul ya Pak ya Berarti kalau memang sekarang itu Berarti sebenarnya budget Untuk marketing atau promosi Justru sekarang lebih hemat Di era digital ini ya Pak Yes Pasti akan jauh lebih hemat Karena kan Kalau kita ngomongin marketing Itu kan ada Above the line Below the line gitu kan Nah digital marketing ini Kita dianggap ya Middle lah Gak rendah banget Gak tinggi banget gitu loh Oke Iya Iya Karena kan Ya ini juga Supaya kita membuka Wawasan kita sama-sama Bahwa Oke ketika memang kita Mau mulai mencoba masuk Ke digital marketing Tenang dulu Jangan panik dulu Takutnya karena Ngeliat ini adalah Teknologi Wah kesannya mahal Gitu ya Pak Iya Wah kesannya mahal Gaptec Wah ini Wah itu Gak bisa ini Gak bisa itu Nah udah Udah berabe lah Iya Nah itu tadi ya Basicnya harus Ngerasanya fun dulu Menyenangkan dulu ya Pak Jonda ya Iya Nah Kita mulai masuk Kalah sama apa Pak Sorry Sama si Mbok Binto Nenek-nenek yang udah Jadi Oh iya 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 bener-bener Itu luar biasa Pak Aduh Hebat Nah itu Masuk Masuk ke ini Pak Jonda Ke fun tadi Formation Uniqueness Sama Nish Market Nah Yes Boleh dong Pak Tolong di Share ke kita Formation yang dimaksud Itu gimana Pak Ya jadi Kalau kita berbicara Tentang formation Ya kan Saya andaikan Sebagai permainan Sepak bola gitu ya Nah kalau Misalnya kita Mau main sepak bola Itu kan berarti Ada 11 pemain Iya kan Nah kalau kita Ngomong tentang Siapa sih Pemain sepak bola Yang paling jago Di saat ini Jawabannya Paling cuma dua Kalau enggak Lionel Messi Cristiano Ronaldo Nah tetapi Kalau misalnya Si Lionel Messi Ataupun si Cristiano Ronaldo Sejago apapun dia Tapi kalau dia sendirian Sepuluh tim yang lainnya Adalah Geblek gitu ya Yang enggak ngerti Main sepak bola Terus dia Ngelawan 11 pemain profesional Ya babak belur juga Si Lionel Messi nya Ya kan Ataupun si Cristiano Ronaldo nya gitu ya Nah sama Seperti halnya Digital Marketing Digital Marketing itu Ada banyak hal Ada yang namanya IG Instagram Marketing Facebook Marketing Website Marketing Ada orang Klasifikasinya sebagai Social Media Marketing Ada lagi Whatsapp Marketing Messenger Marketing Segala macam itu Gede banget Ya kan Nah jadi kita harus Menyusun Menyusun dalam bentuk apa Yang kita sebut sebagai Customer Journey Jadi peta perjalanan Consumen Ya kan Nah contoh nih Kayak tadi kan Pak Putra bilang gitu Kita lagi IG Live Tapi Pak Putra Ada sedikit promosi Gitu kan di depan Nah itu adalah Sebuah Customer Journey Sebuah formasi Sebuah Apa ya Sebuah strategi marketing Seperti itu kan Oh dari Instagram IG Live Saya arahkan dia Kan gak bisa kontek langsung Saya arahkan dia ke Whatsapp Ya kan Nanti dari Whatsapp Saya kasih apa lagi nih Promosi Penawaran dan segala macam Nah itu adalah sebuah formasi Ya kan Formasi yang harus kita Susun Karena apa Kita sebagai coachnya Kita sebagai pelatihnya Kita sebagai manajernya Ya kita harus susun itu Supaya customer kita Gak tersesat Seperti itu Ya Nah itu pertama formation Nah yang kedua adalah Uniqueness Ya kayak kenari kan Diingatnya apa Kunci Ya Betul Ya kan Nah jadi itu uniqueness Jadi kalau mau cari kunci kan Carinya dikenari jaya gitu loh Jangan di tempat lain Nah jadi Itu adalah uniquenessnya Dan sekarang kita bermain Kalau saya gak salah denger Waktu itu saya ketemu sama Pak Yendra kan Bahwa dari awal Kenari itu sudah melakukan inovasi-inovasi gitu loh kan Dari model pintu yang Zaman dulu Sampai sekarang Pintu digital gitu kan Itu adalah suatu keunikan Yang mungkin di tempat lain Walaupun ada Yang kompetitornya Tapi keunikannya hanya dimiliki oleh Kenari gitu kan Nah itu adalah uniqueness gitu Dan siapa niche marketnya Target marketnya Nah ya tentu saja Kalau kita nanti bermain di Apa namanya Kunci digital Target market kita Sudah pasti bukan Rumah-rumah FLPP gitu kan Yang mungkin harga Harga kuncinya Lebih mahal Daripada harga pintunya gitu kan Nah Jadi Mau gak mau ya Pasti niche market kita adalah Orang-orang yang memang Middle high gitu kan Nah jadi Kita harus pilih Siapa konsumen kita Dari situ nanti kita bisa Bisa bikin strategi marketing Strategi copywriting Dan lain-lain Jadi Hal-hal seperti itu Yang harus kita formasikan sih Oke Wah Mantap Berarti kalau dari Saya summary sedikit ya Pak Jonde Jadi kalau dari Fun tadi ada Formation Uniqueness sama niche market Formation ini Yang dimaksud adalah Berarti tadi Kita harus membentuk Team Untuk bisa memetakan Customer-nya kita Atau customer journey tadi Lalu Ya unique Unique itu berarti Berhubungan dengan Inovasi Kita harus selalu Berinovasi Dan mencari Uniqueness-nya kita Itu yang ketiga itu Ya tadi kita harus Kenali target market-nya kita Siapa Dari unique product-nya kita Gitu ya Pak ya Betul Betul Oke Ya Nah Kalau nih Pak Kita Apa namanya Menentukan Product kita Bahwa Gimana caranya Menentukan bahwa Product kita nih Memang Apa namanya Layak nih Untuk dimasukkan Di digital Karena kan masih Banyak orang yang Beranggapan bahwa Aduh mana bisa Jualan produk ini Di digital Padahal sebenarnya Yang saya lihat Hampir semua produk Ada digital kan gitu Pak Nah Nah itu gimana tuh Pak Caranya supaya kita tahu Bahwa produk ini Tepat untuk kita Pasarkan di digital Atau kita promosikan Lewat digital gitu Pak Ya Pada dasarnya Seperti yang tadi Pak Putra bilang Semua barang bisa dijual Di digital gitu kan Bahkan ya Kalau teman-teman lihat Kemarin ada yang jual Di sponsor Facebook gitu ya Orang cuma ngajarin Salto ke belakang Itu aja ada marketnya Ngajarin salto 30 hari backflip Judul iklannya gitu Jadi Anda akan diajarkan Bagaimana 30 hari Bisa salto ke belakang Itu aja ada yang beli Jadi ketika Anda berbicara Tentang digital marketing Anda bisa menyasar Spesifik target market Artinya apa Bahkan kalau Anda Jualan sampah Sekalipun Anda bisa Bisa cari Siapa orang-orang yang Tertarik dengan sampah Gitu loh Nah itu adalah Salah satu keunggulan Dari teknologi digital Saat ini Kita kan Bisa dibilang Kalau di dalam dunia digital itu Kita di tracking ya Dalam arti Ya bullshit lah Kalau kita ngomongin tentang Kebijakan privacy Dan lain-lain gitu Ketika Anda sudah terkoneksi Dengan digital Ya Sudah tidak ada lagi Privacy Kalau saya bilang Ya jadi Anda akan Di tracking kemanapun Anda berada Anda akan di tracking Behaviornya Anda akan di tracking Interestnya Dan lain-lain Seperti itu Nah jadi Ya kita bisa Menyasar ya Kita punya produk apapun Kita bisa sasar Orang-orang yang tepat Gitu Dan lebih mudah Untuk menemukan Orang-orang yang Memiliki interest Yang sama Karena di dalam dunia digital Anda gak perlu tuh Jauh-jauh Balik papan Kayak gini ya Anda tinggal Selesa aja Siapa sih yang suka Makanan Ketemu Bikin satu grup Jalan Sekarang aja Kayak di clubhouse Wah itu udah Seluruh dunia Ngomongin hal yang sama Gitu loh Jadi market Gitu Oke Ya Berarti sebenarnya Marketnya itu Pasti ada Tinggal gimana Cara kita Gimana cara kita Menemukan si marketnya ini ya Pak Betul Betul Nah disitulah butuh Pengalaman Disanalah butuh Trial and error Ya Butuh coba Butuh Reset Dan lain-lain Seperti itu Oke Nah itu tadi Pak Gimana cara kita Menemukan marketnya kita Di digital Yang bisa dibilang Ya digital ini kan Luas banget nih Pak Gitu Nah apa sih step Yang harus kita lakukan Untuk kita tahu bahwa Market kita ada di mana Dalam konteks digital Pak Ya itulah Hebatnya dalam dunia digital Anda gak tahu ya tinggal tanya kan Nah pertanyaannya kan tanya sama siapa Di dalam dunia digital ini Kita cuma ada dua Kita tanya yang paling powerful Tanya ke mbak Google Ya kan Atau tanya ke Mbak Facebook Facebook Gitu loh Nah dua 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 makhluk ini aja itu Udah Udah bisa mencari Seluruh kehidupan Yang ada di dunia Gitu Bahkan sesuatu yang kita Gak pernah Tahu sebelumnya Tinggal ketik aja Ada jawabannya pasti di Google Gitu Anda mau cari target market Seperti apa Tinggal ketik aja Search gitu ya Di Facebook Pasti ada Komunitasnya Di Facebook Kayak begitu Nah jadi Ya harus Mencari Gitu Oke Berarti Di dunia digital marketing ini Juga Fungsi dari research Dan analis ini Juga penting ya pak Iya dong Harus Justru Kita harus research di awal Sebelum kita melakukan apa-apa Kita research gitu loh Kita mau jualan satu produk Ada kan nih marketnya nih Ya kan Gitu Kalau gak ada marketnya Ya jangan dibuat produknya Gitu Ngapain Ya Oke Nah ini juga Ada Saya sempat Apa namanya Dengar-dengar juga Baca-baca Dan ngeliat trendnya sekarang gitu Ini udah masuk ke era digital marketing Dan ada yang namanya Salah satu toolsnya adalah Konten ya pak Tools Penting Konten Ya Nah Ini yang kadang-kadang orang salah persepsi nih pak Atau Salah melangkah mungkin ya Nah ini saya mohon Mohon arahannya juga dari Pak Juanda Karena kan kita Banyak orang yang targetnya adalah Bikin konten aja sebanyak-banyaknya Karena di dunia digital marketing Ada yang namanya konsisten ya Penting tuh katanya konsisten tuh penting gitu Dalam membuat konten tuh Harus konsisten Konsisten adalah kunci Konsisten adalah kunci Betul Nah Tapi gimana sih pak Caranya untuk kita tahu bahwa memang Mana konten yang tepat Mana konten yang tidak tepat Ya Intinya adalah konten tersebut Cocok gak dengan target market kita Gitu Nah jadi kalau misalnya kita bikin konten Jangan bikin konten karena maunya yang bikin konten Kalau bikin konten karena maunya yang bikin konten Ternyata gak ada yang mau baca Ngapain Gitu kan Nah bikin konten Yang memang dimaui oleh pasar Itulah kenapa kalau di Indonesia Kontennya konten receh semua Karena memang pasarnya pasar receh Gitu kan Nah kalau di luar negeri kan Kontennya lebih variatif Lebih edukatif Lebih inspiratif Dan lain-lain Tapi kalau di Indonesia gak gitu lah Marketnya ada Tapi gak gitu banyak Gitu kan Nah di Indonesia Sukanya yang Recerete Gampang viral Dan segala macem Nah jadi Anda kalau mau buat konten Ya Harus tahu dulu Target market Anda itu siapa Gitu Jadi buat konten Untuk memfeeding Target market Anda Kalau di dalam bahasanya Orang-orang marketing Ya Kita bikin kolam Kita taruh ikannya di kolam Kita kasih makanan ikannya Di kolam Kalau misalnya Kolamnya itu Ikannya adalah ikan Misalnya ikan lele Ya kasih makanan lele Kalau misalnya ikan uangnya itu Adalah ikan arwarna Kasih makanan ikan arwarna Gitu Jangan dibalik-balik Belum tentu Ikan arwarna Makannya yang aneh-aneh Gitu kan Harus yang bagus Gitu ikan Oke Jadi memang ketika kita Mau bikin konten Balik lagi Kita harus kenal dulu Sama marketnya kita ya Pak Target marketnya kita ini siapa Dari situ baru kita bisa Bikin konten Betul Feeding the market Feeding the market Ya dengan cara Ya memberi makannya itu Dengan konten itu ya Pak Betul Nah kalau untuk ini Pak Tadi kontennya Nah sekarang Platformnya Pak Apakah memang Semua platform ini Bisa digunakan oleh Semua bisnis Atau ternyata memang Ada beberapa Spesifik kategori Platform Pak Ya Misalkan untuk yang B2C Atau yang B2B Gitu Pak Betul Ya pasti setiap platform itu Punya DNA nya ya Gitu Contoh kalau misalnya Kita bermain di Instagram Itu mungkin DNA nya Lebih banyak ke cewek Ke barang-barang Tentang kebutuhan wanita Kosmetik Fashion Di sana DNA nya cocok Kalau jualan kunci Misalnya di Instagram Ya cocok Gak cocok sih Gitu kan Tapi lebih cocokan Pasti akan lebih yang Fashion Kayak gitu Ya kan Tapi tetap pasti ada Market nya Terus kalau kita di Facebook Facebook itu lebih ke Umum Dan lain-lain Gitu Kalau kita Kayak waktu itu Kita search itu ya Persiapan pensiun Persiapan pensiun Di Facebook Gak banyak Orang umur 55-65 Itu cuma 2% Kayak gitu Dan Hampir mungkin 60-70% Itu adalah Umur 18-35 Ngomongin persiapan pensiun Gak cocok Gitu Masih memungkinkan Untuk semua jenis Bisnisnya ya Pak Selama memang Kita research dulu Market nya siapa Cocok atau enggak Dengan Mayoritas DNA Si platformen Sendiri gitu ya Pak Betul Pasti mau jualan apa Mau jualan di Instagram Pasti ada pembelinya Kok Mau jualan di Facebook Pasti ada pembelinya Mau jualan di Youtube Juga pasti ada pembelinya Cuma Masalahnya Seberapa banyak Pembelinya di sana Ya Betul Betul Oke Nah Menyambung itu Pak Misalkan nih Let's say Saya orang yang baru Bermain Digital marketing Misalkan Baru mau masuk Ke digital marketing Lalu Saya Belum paham nih Istilahnya untuk website Saya mau masuk ke Social media dulu Langkah awal Pak Karena saya Belum punya follower Saya belum punya Ya Subscriber Gitu ya Konten juga Baru-baru bikin Misalkan gitu Pak Nah Apakah sebaiknya Saya Supaya bisa Lebih cepat Apakah saya SEM dulu Eh sorry Apakah saya beriklan dulu Dengan membayar Misalkan Instagram Promote gitu Atau Atau Jangan Atau yaudah Sabar aja dulu Menurut Pak Juanda Mana yang Lebih tepat Pak Nah itu dia Kembali lagi Kita ngomongin Formation Gitu Nah ketika kita Ngomongin formation Itu ada dua Apakah kita mau Nyerangnya secara organik Ataukah nyerangnya Secara ads Nah tapi saya selalu sarankan Jangan ngiklan dulu Kalau home base Anda Belum bagus Ya contoh ini kan Bisnis nih Kan Yang namanya bisnis Kita Kalau kita mau jualan barang Kita bicara konvensional Kita bicara konvensional Oke Kalau kita mau jualan barang Langkah pertama Apa yang kita lakukan Kalau kita belum punya tempatnya Cari tempat dong Cari tempat Cari tempat Betul kan Nah ketika kita lagi cari tempat Apa yang kita lakukan Kita survei dong Tempat mana yang laku Oh saya mau jualan Di Jakarta Mau di Balikpapan Mau di Di Ruko Mau di mall Atau mau di Mana gitu kan Cari tempatnya Spesifiknya Survei market Gitu kan Nah Ketika kita sudah Survei Oh bagus nih Tempatnya di Balikpapan Apa yang kita lakukan Sewa tempat dong Iya Betul kan Sewa tempat Mau di kioska Mau di Ruko Mau nyewa rumah orang Dan lain-lain Sewa tempat Nah ketika kita baru Sewa tempat Apakah kita langsung Ngiklan Tampil traffic Kan enggak Iya kan Oh saya Saya baru sewa Ruko Buat restoran saya Oke Abis itu Baru pada tahap sewa Tanda tangan notaris Selesai Eh itu saya bilang Eh teman-teman Ayo datang ke Ruko saya Datang ke Ruko saya Belanja-belanja Saya mau bisnis makanan Kira-kira Berhasil enggak Dengan begitu Kira-kira Orang datang enggak Orang pasti datang Betul Betul Kalau saya bilang Datang-datang Datang-datang Oke Saya baru saja Sewa Ruko Untuk bisnis F&B Datang-datang Datang dong Teman-teman saya dong Begitu datang ke Ruko saya Apa yang terjadi Kosong Rukonya kosong Enggak Orang baru disewa Belum diapa-apain Iya kan Nah berarti kan Ruko ini kan Harus di dekorasi dulu Di renovasi Betul enggak Di dekorasi Di renovasi Saya cari Chef-nya Saya cari Waiters-nya Saya Pokoknya saya Home base-nya ini Saya percantik Saya bagusin dulu Nah begitu Saya sudah yakin Bahwa Sudah-sudah siap Barulah saya promosi Panggiling teman-teman Saya datang Iya Gitu Itu kan Bisnis Betul enggak Nah Sama juga Ketika kita bermain Social media Kesalahan banyak orang Adalah Orang Instagram-nya Aja baru Dibuat Kemarin Ya Udah mikirin Pak gimana Cara ngiklannya Pak Ya Gimana cara Datangin traffic-nya Ya sama aja Boong Sebab Banyak pun Traffic yang Anda datangkan Ketika home base Anda enggak bagus Ya orang mentah lagi Jadi saran saya Pasti selalu Perbaiki dulu Home base-nya Perbaiki kontennya Perbaiki jumlah Follower-nya Perbaiki Feed-nya Dan lain-lain Ketika itu sudah Sesuai dengan Standar bagus Menurut saya Ataupun menurut Anda Gitu ya Yaudah Baru ngomongin Tentang promosi Baru ngomongin Tentang datangin Traffic Gitu Jadi jangan Ngomong datangin Traffic pada Tahap awal Nah itu format Salah Sama aja Striker Ditaruh di Penjaga gawang Gitu Gitu Pak Ya ya Betul-betul Oke Nah Berarti Memang kita Harus Caranya organik Dulu berarti ya Pak Kita beres-beres Dulu deh nih Beres-beres dulu Kita percantik dulu Feed-nya kita Kita lengkapi dulu Produk kita Ada apa aja Service-nya kita Ada apa aja Baru kita Baru kita mulai Beriklan Ads Baru masuk Jadi minimal Minimal kita Percantik dulu lah Walaupun kan Yang namanya organik Itu juga ada Yang namanya Kalau mobil kan Ada yang Manual Ada yang Semi otomatis Ada yang otomatis Gitu kan Nah jadi Bergantung Nanti organiknya pun Organik berbayar Misalnya Kita bayar orang Untuk Design Kita bayar orang Untuk datangin follower Influencer Dan segala macam Ya itu urusan Beda lagi Gitu kan Nah tetapi yang penting adalah Ya perbanyak dulu deh Atau perbenahi dulu deh Home base-nya Seperti itu Oke Nah Pertanyaan berikutnya Pak Johan deh Sampai kapan Kita sampai tahu Bahwa ini Waktu yang tepat Untuk kita Sudah mulai Bisa beriklan Kalau standar saya sih 30 postingan Dan seribu follower 30 posting Dan seribu follower Yes Oke Nah ini Pasti banyak yang Punya pertanyaan yang sama nih Nah ini pasti punya banyak pertanyaan yang sama Nah jadi diinget-inget nih Kita udah langsung dapet nih Dari pakarnya bahwa Kalau kita baru mau mulai Berbisnis apapun itu Dan mulai dengan social media Diupayakan untuk bangun dulu Social medianya secara organik Rapi-rapi dulu feednya Baru nanti pelan-pelan Kita lihat Udah mulai 30 postingan Dan seribu followers Kalau menurut Pak Juanda Nah disitulah baru saat yang tepat Buat kita Mulai beriklan Nah Ketika beriklan sendiri pak Ketika beriklan Itu berarti Mulai kita Masuk ke Target ya pak Specific market ya pak Specific target marketnya Pada tahap Pembuatan konten pun Harus kontennya itu Memang ditujukan Kepada specific target market Sehingga ketika kita Mengiklan Specific target market Begitu dia datang Oh Kontennya cocok dengan saya Baru dia akan follow Gitu Kalau misalnya kita bikin Feednya tentang Untuk orang-orang tua Terus kita Mengiklannya ke Anak-anak muda Begitu anak-anak muda Datang Ya Ini mah buat Babe gue Jadi ah Gitu Ya oke Betul-betul Nah Itu kalau Social media pak Nah kalau website sendiri Maksud website sendiri Menurut Bapak gimana Apakah memang kita Tetap harus melakukan Yang sama Dalam artian bahwa Jangan pasang Google Ads Dululah Jadi memang kita Apa namanya Berusaha untuk Meningkatkan traffic Secara organik dulu Baru mulai Google Ads Atau gimana Atau cara yang sama Atau cara sebalik Nah kalau Google Ads Ya kita Kan gak ada Itungan follower Gitu Nah kalau Google Ads Ataupun kita ngomong Website Ya yang penting Websitenya cakep dulu dong Ya kan Home base-nya kan Websitenya harus cakep Di desain yang bagus Menarik Kontennya bagus Di Di akses gak berat Dan segala macam Nah kalau udah oke Langsung ads Gak apa-apa Karena kalau di website Itungannya bukan follower Tapi adalah speed Content Seperti itu Itu gak masalah Oke Kalau website Gak harus Gak harus udah diakses Satu juta Orang dulu gitu Pokoknya Website begitu bagus Cakep langsung Iklanin gak apa-apa Tapi kalau base-nya Udah bagus dulu Nah ini oke Betul-betul-betul sekali Berarti Kalau di website Treatmentnya berbeda ya Pak Berarti di website Selama kita ngeliat Udah pede Dengan sesuai dengan Apa yang kita mau Dan menurut kita Cocok dengan target marketnya Kita desainnya Sudah produk Sudah terupload Nah langsung Iklanin aja Gak apa-apa ya Pak Gak apa-apa Tapi kalau di website Saya selalu bilang Copywritingnya penting Karena di website Copywriting Kalau di website Kalau di website Orang ngeliatnya tulisan Nah bagaimana Dengan tulisan Itu bisa memaksa dia Untuk beli saat itu juga Nah itu harus penting Jadi bikin website Bukan cuma Bikin website Upload produk Kasih nama produk Kasih SKU Kasih harga Gak gitu Kalau kita mau jualan itu Namanya Marketplace Marketplace Kalau gitu mah Gak usah pakai website Pak aja di marketplace Gitu kan Gitu Iya Oke Nah Era Kalau menurut pandangan Pak Juanda Era saat ini Pak Katanya kan Katanya trendnya website Menurun nih Pak Orang semua udah larinya Ke social media Bener gak sih Pak? Ya Ada Ada marketnya sendiri Dan beda Beda treatment Gitu Orang ke social Orang kalau mau Kongko Ya ke social media lah Gak bakal ke website Gitu loh Tapi kalau orang mau jualan Orang jualannya ke Website Yang profesional Gitu Gak di social media Di social media itu Ya levelnya masih level Online shop Kalau saya bilang Iya kan Jadi kalau anda mau jualan Di social media Ya level anda masih level Online shop Bukan level Corporate Gitu loh Ya Jadi kalau anda level Corporate Levelnya pebisnis Mainnya Lebih ke website Ya website anda Bukan juga marketplace Nah jadi seperti ini Jadi beda level Gitu Kalau anda baru Starting bisnis Kalau anda baru Starting bisnis Gak apa-apa Mulai dari social media Memang itu cara yang Paling mudah Untuk kita jualan Tanpa modal Gitu kan Tapi kalau anda sudah Masuknya udah ke Corporate B2B lagi Gitu kan Ya B2B gak mau Belanjanya di Social media Gitu kan Dia lihat Ini website nya apa nih Ini track record nya Gimana nih Client nya siapa aja nih Gitu Udah beda Cara lihatnya gitu Jadi Ya kalau dibilang Orang banyakkan di Social media Ya iyalah Orang penggunanya Juga banyakkan Social media Traffic nya juga Social media Gitu Ya tapi bukan berarti Akhirnya website Jadi Jadi dibandingkan ya Pak Juanda ya Karena memang Biar bagaimanapun juga Identitasnya kita Ada di website ya Pak Secara corporate Kalau bicara corporate ya Betul Justru website Harus punya Bagi siapapun anda Yang mau bisnis online Kenapa Nah saya andaikan Saya banyak pengandaian Oke Kalau anda jualan Di social media Itu Anda sama aja Jualan di komunitas Oke Kalau anda jualan Di komunitas Aturannya Aturan komunitas Anda Melanggar peraturan komunitas Anda di ban Ya Dan kalau anda Jualan komunitas Sama aja Anda nyewa lapak Ya kan Komunitas lagi bikin Kegiatan nih Ya kan Anda Anda sewa meja dong Jualan disana Kan murah meriah kan Tapi kan Begitu Datanya sudah Banyak Terus anda Gak sesuai dengan Aturan komunitas itu lagi Tinggal Cuma di gini dong Hilang Semua Data anda Hilang Meja anda Hilang lapak anda Seketika itu juga Kayak gitu Jadi apapun yang anda Bangun Asetnya hilang Banyak Temen-temen saya Followernya udah ratusan ribu Bahkan udah ada yang jutaan Tiba-tiba Di ban gitu aja Hilang Omsetnya yang tadi Sehari bisa Tujuh juta Sehari loh bisa Tujuh juta Lapan juta Cuma posting doang Ya Kan biasa tuh Endoser Influencer segala macam Cuma posting Bayar 500 ribu Posting bayar sejuta Sehari omsetnya Tujuh lapan juta Ya Followernya udah ratusan ribu Tinggal Dislap gitu doang Bye-bye Akunnya ban Gak bisa dipulihkan Nah Sama Nah tapi Kalau anda jualan di website Anda sendiri Anda mau jungkir balik Ya anda yang bikin Aturannya Datanya anda yang pegang Bukan di mereka Kalau di social media Anda punya 10 ribu follower Anda gak tau Siapa dia Anda gak bisa WA dia Anda gak bisa Email dia Dan lain-lain Yang anda bisa cuma DM Satu-satu Capek kan Gitu loh Nah tapi kalau anda Website sendiri Datanya di anda Gitu loh Ya Ya sepenting itu website Ya Pak Ya betul Betul Karena memang kita kan Kalau di website Semua peraturannya Kita yang buat sendiri Ya Pak Ya bener sih Penting banget Nah bicara Nah bicara soal website Pak Juanda Pastikan pengennya Gimana caranya Supaya traffic Visitornya kita Unique visitornya kita Nambah terus Dan bounce rate-nya Sebisa mungkin Sekecil mungkin Gitu Pak Ya Nah Strateginya apa sih Pak Supaya Website-nya kita tuh Bisa Banyak yang mengunjungi Gitu Lalu juga Apa namanya Bounce rate-nya Kecil Gitu Pak Ya kalau Kalau mau banyak Mengunjungi ya Nggak ada jalan lain Rajin sharing Jadi jangan cuma Nih Banyak orang salah Oh saya bikin blog Misalnya gitu ya Saya bikin website Abis itu saya ketik-ketik Selesai Udah selesai gitu Terus berharap Ada orang yang Nyari di Google Ketemu website dia SEO-nya nomor satu Ya kalau nunggu begitu sih Ya nunggu aja Sampai tua Gitu kan ya Nah Yang bener Ketika Anda bikin artikel Ketika Anda bikin konten Di website Anda Apa yang Anda lakukan Sharing Ambil link-nya Share di WA Share di Facebook Share di Youtube Share di manapun Bikin backlink Kalau gitu Itu namanya backlink Jadi backlink Dari tempat lain Ke website Anda Bikin backlink Sebanyak-banyak Nah itu Baru akan mendatangkan Traffic Gitu Kalau Anda cuma Nulis Abis itu Diam aja Sharing enggak Share enggak Dan segala macam Ya siapa yang kenal Anda Gitu kan Nah itu adalah Untuk mendatangkan Traffic Sedangkan untuk Bonsreadnya Ini sering banget Dipakai sama Media-media saat ini Apa yang Jangan pernah Menyampaikan konten Semua Dalam satu halaman Gitu Kenapa Karena Kalau Anda Tampilkan semua Dalam satu halaman Baik itu halamannya pendek Ataupun panjang Maka itu Google enggak mau tahu Pokoknya Orang itu datang Baca Semua Habis itu keluar Itu kan dianggap Bonsread Iya kan Mau dia bacanya Selesai Enggak selesai Pokoknya Ketika dia Landing dalam satu halaman Terus dia keluar Lagi enggak Enggak mengklik halaman yang lain Itu dianggap sebagai Bonsread Nah sama artikel-artikel berita Sekarang Diakalinnya gimana Setiap berita Cuma dikasih sepenggal Jadi ada Halaman satu Halaman dua Halaman tiga Atau see all Nah Ketika dia klik halaman satu Dia mau klik halaman dua Nah Bonsreadnya udah enggak Bonsread jadinya Nah Enggakalinnya seperti itu Jadi Jangan pernah menampilkan Semua Konten Anda Dalam satu halaman Gitu Oke Ya Berarti Supaya website kita itu Bisa Dikunjungi banyak orang Rajin-rajinlah sharing Gitu ya Pak Sharing Share Iya Iya kita share Maksudnya Dan backlink-backlinknya ini Harus di Perbanyak ya Pak Betul Ya Dan nanti ketika Desain di website Ya Copywritingnya kita Atau Tampilan website kita Jangan semua ada di halaman depan Supaya Mereka Punya kesempatan Untuk klik yang lain Supaya Bonsreadnya kita Jadi enggak tinggi Gitu ya Pak Ya Selalu kita Tawarkan Mau baca artikel yang lain Klik yang ini Nah Kayak gitu Selalu ditawarkan Ada Ada suggestion berikutnya ya Pak Ya Yes Gitu Iya Oke Iya betul Pak Itu berarti kita lakukan Tanpa beriklan ya Pak Itu Itu tanpa beriklan Oke Nah kalau dengan beriklan Pak Efektifnya seperti apa sih Pak Ya tujuannya iklannya apa dulu nih Kalau ngiklan cuma suruh orang baca konten Mak Ngapain Kalau kita udah Ngiklan Ya kalau kita sudah ngiklan Tujuannya adalah harus jualan Kalau kita ngomongnya udah jualan Masa bodo sama Bonsread Karena kan kita jualan Pokoknya kita taruh di halaman sales page aja Pokoknya sales page itu Ujungnya bukan dia baca konten Ujungnya dia beli Gitu Jadi Itu Pakai sales page Nah sales page itu satu halaman Nah itu beda lagi Oke Dan diupayakan tetap ada di dalam website-nya kita ya Pak Jangan Nge-link keluar ya Jangan Itu kalau misalnya kita pasang Google Ads Linknya diarahkan ke marketplace Itu namanya kita sedekat traffic kepada orang sultan gitu kan Betul Market Marketplace itu trafficnya setiap detik itu 80-100 orang yang mengunjungi gitu Dan kita tambahin lagi trafficnya Pakai Google Ads kita sendiri bayar sendiri gitu kan Eh begitu dia datang ke marketplace kita Dia lihat produk kita Di bagian bawah Orang yang membeli produk ini juga melihat produk ini Ya dia melihat disini Ya setelah Ya betul 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 Oke Nah Masuk ke iklan Pak Ini Saya bertanya secara umum Pak Mana yang lebih efektif tentang tadi ada Google Ads Ada Facebook Ads Dan juga ada Instagram Ads Mungkin pertanyaannya bukan lebih efektif kali ya Pak ya Mungkin pertanyaannya Karakter kali ya Karakter Google Ads Facebook Ads Dan IG Ads itu seperti Masing-masing karakternya seperti apa sih Pak? Oke Jadi kalau FB sama IG Kita gabungin jadi social media deh ya Oke Jadi sebenarnya FB sama IG itu sebenarnya sama aja Gitu Nah jadi apa sih Bedanya antara Google Ads Dengan social media ads Nah kalau Google Ads Karakteristiknya adalah Orangnya sudah ready to buy Artinya apa? Orang yang cari di Google Itu udah mencari sesuatu Untuk ngobatin masalahnya dia Misalnya dia Pengen Pengen Rumahnya Sering kemalingan Pengen cari kunci Gitu kan Dia carinya pasti di Di Google Jadi udah ready Gitu Jadi Entah dia mau cari informasi Entah dia mau cari solusi Entah dia mau belanja Dia pasti carinya di Google Makanya karakteristiknya adalah Orang-orang yang sudah ready to buy Sedangkan yang di social media Mereka belum ready to buy Tapi Ada minat Gitu Nah jadi Kalau kita ngiklan di social media Itu adalah namanya Awareness Membangun kesadaran Eh gue jualan kunci loh Gue jualan kunci loh Gitu Iya kan Nah syukur-syukur Pas kita ngomong Gue jualan kunci Orang-orang ini Oh iya gue lagi cari kunci Pas beli dia Gitu Nah jadi Kalau kita di social media Kita lebih ngebangun Kewaspadaan merek Awareness Iya kan Kalau kita iklan di Google Kita bener-bener menyasar Orang-orang yang memang Sudah pengen beli Sudah pengen melakukan sesuatu Nah biasanya memang Akhirnya Akhirnya adalah Iklan di Google Lebih mahal Dibanding dengan iklan di Facebook Ataupun di Instagram Kayak gitu Biddingnya lebih mahal sih Biddingnya lebih mahal Oke Iya karena memang Kalau di Google Ads Kan sistemnya bidding ya Pak Sama di Facebook Juga bidding Facebook juga bidding Iya Betul Nah Secara filter Pak Secara filter Dan target marketnya Google Ads Facebook Ads Secara Apa namanya Functionnya lah Pak Gitu Supaya mana sih Yang lebih Spesifik Kita bisa lebih Targeted Marketnya tuh Google Ads Atau Facebook Ads Dua-duanya sama Dua-duanya bisa Begitu Oke Dua-duanya memiliki tools Yang sama Kalau saya bilang Sama-sama powerful lah Dua itu yang Yang gak bisa dibandingkan Dua-duanya Cukup powerful sih Saya bilang Oke Ketika kita harus milih Salah satu Pak Kriteria pemilihannya apa Pak? Google Ads Atau Facebook Ads Ketika kita harus memilih Salah satu Ya Tergantung Anda mau pasif Atau mau aktif Kalau Anda mau aktif Anda pakenya Facebook Karena Anda aktif Kasih tau kan Wey 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 Gitu kan Gue jualan kunci Gue jualan kunci Itu aktif Ya kan Kalau di Google Ads Anda paksi Nunggu orang cari Baru iklan Anda muncul Oke Kalau orang gak cari kan Gak muncul dia Gitu Nah jadi Oke Kalau Anda mau aktif Pakainya Facebook Ads Kalau Anda mau pasif Nunggu bola Nunggu orang cari Pakainya Google Ads Oke Ya jadi tadi ya Bedanya ya Kalau kita mau di Facebook Ads Itu umumnya Itu memang yang lebih aktif lah Kita memang aktif Ingin mempromosikan Nah kalau Di Google Ads tadi Lebih pasif Karena menunggu orang mencari Kata kunci yang sama Dengan apa yang kita pasang Gitu ya Pak Oh Strategi Pak Supaya kita menang bidding Pak Strategi gimana caranya Kita menang bidding Ketika Google Ads Atau Facebook Ads Udah Klik otomatis aja Biarkan mereka yang nentuin harganya Kita tentuin baca Jadi Jadi kita langsung tentuin aja budget Kira-kira perharinya sekian Udah gitu Biar Google Biar mesin aja yang bekerja ya Pak Emang itu kan udah diset sama mereka Dan memang kan disitu mereka cari duitnya gitu Kalau kita pelit-pelit Kita setting manual Kita set harganya kecil-kecil Sedangkan yang lain Settingnya otomatis Disettingnya di angka Angka suggestionnya mereka Ya kalah mula kita Biarin aja Pokoknya kita setting aja budgetnya Pokoknya sehari Saya cuma mau habis 50 ribu Habisin-habisin Tuh gitu kan Yaudah biarin aja Oke tinggal kita review Pak Dengan budget 50 ribu itu Impressionnya bagus gak buat kita Dari situ kalau memang cukup bagus kita bertahan Kalau gak ya kita naikin gitu ya Pak Betul Gitu aja Simple Gak usah Gak usah Gak usah Gak usah di Gak usah di Ini kan kita harusnya yang fun-fun aja Yang Yang gak ngerti-ngerti Yang fun-fun aja Setting otomatis aja Oh tuh teman-teman Jadi jangan dibikin pusing tuh Kata Pak Juanda tuh Pokoknya jangan dibikin pusing Pokoknya yang namanya digital marketing itu harus fun Gitu Jadi kalau misalkan memang ngerasa Aduh terlalu ngejelimet nih Mesti begini Mesti begitu Yang di klik banyak Udah klik aja otomatis Tentuin budgetnya gitu ya Pak Iya Yang bisa di otomatis Kita kisah aja gitu loh Iya betul Kecuali kita Oh Gak bisa Pak di otomatis Pak Saya mau Biddingnya Taruhnya ke Instagram only Pak Di Instagramnya itu Nanti saya mau taruhnya di feed aja Pak Nah yaudah Baru di set manual gitu kan Tapi kalau Yaudah lah Terserah Terserah lu lah Mau ditaruh dimana kek Yaudah set aja otomatis Kan yang tau Algoritmanya kan mereka Sebenernya Ya kan Betul Yang tau Kita itu cocoknya dimana kan Cuman Mesinnya mereka Hanya kan cuma bisa merabah-rabah gitu kan Yaudah Biarin aja Kita pokoknya setting Setting parameter Secukupnya lah Kita setting parameter Secukupnya Nah selebihnya Udah kasih mereka aja Otomatis Oke Nah tuh Jadi gampang kan Temen-temen Digital marketing itu gampang Pokoknya Kita bangun dulu Rumahnya Tokonya kita Kita bangun dulu Kita percantik dulu Kalau udah cantik Kalau bicara social media Udah cantik Udah bagus Produknya udah lengkap Ke display Baru kita pasang iklan Nah begitu pasang iklan Gak usah pusing-pusing Wah tulisnya banyak segala macem Yang bisa di otomatis Otomatisin aja udah Yang penting kita set budgetnya aja Oke Tinggal di review Wah lu Supirnya otomatis Gimana sih Nabrak-nabrak Lu ah ganti supirnya Gitu Oke Iya-iya Bener-bener Bener-bener Tinggal kitanya aja Yang disupirin Nyaman apa enggak Oke Wah Itu kata kunci tuh pak Tinggal kitanya aja Yang disupirin Nyaman apa enggak nih Dalam artian tuh Nyaman di dompet Atau enggak gitu ya pak Iya Kalau Ini supirnya udah dibayar mahal Supirnya gak enak nih Gak nyampe tujuan mulu nih Ya udah ganti supirnya Gitu Iya betul 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 Oke Nah Kita bisa tau gak sih pak Ini kalau bicara soal Mulai berkompetisi nih pak Karena kan kalau digital marketing ini Kompetisinya kayak tadi ada bahasanya Biding Nah ini kan kompetisinya cukup ketat nih pak Semua orang nih Udah mulai masuk ke digital marketing sekarang Iya Nah Gimana pak Supaya caranya Budget kita gak boncos pak Istilahnya orang-orang tuh gitu Budgetnya gak boncos Karena Semua orang nih Kompetisinya sekarang lagi ketat banget kan Iya Nah makanya saya selalu bilang Sebenernya dalam dunia marketing tuh gak ada Kata boncos gitu loh Yang namanya definisi marketing tuh Memang buang duit Bakar duit Liat aja itu Apa namanya marketplace apa segala macem Promosinya gila-gilaan Orang konvensional pasang billboard Orang konvensional pasang billboard Milyaran Apakah langsung mendatangkan traffic miliaran Enggak Iya kan Emang definisinya marketing tuh Bakar duit Buang duit Jadi gak ada kata boncos gitu Nah Supaya kita gak boncos Bagaimana Ya kita Customer journey-nya harus Pas Bagaimana dari satu customer Kita bisa Jualan terus-menerus ke dia gitu loh Kan ada yang namanya LTV Lifetime value Apa segala macem Bahasa marketing gitu kan Bahwa Untuk mengakuisisi orang Satu orang tuh harganya Per kepala 100 ribu Iya kan Nah bagaimana saya bisa mendapatkan Lebih dari 100 ribu Dari orang ini Nah pentingnya kan begitu Gitu Jadi gak ada Yang Yang Kata-kata boncos Pasti boncos Kalau saya bilang Apalagi iklan pertama Gitu kan Kalau iklan pertama pasti boncos Anda gak tau apa-apa kok Masih dalam tahap learning kok Masih dalam belajar iklannya Pasti boncos Gitu Saya aja 24 kali ngiklan Dalam jualan satu produk nih 24 kali iklan 60 persennya pasti boncos 60 persennya boncos 60 persennya pasti rugi iklannya Gitu Tapi dari 40 persen iklan tersebut Profitnya lumayan Kali 4 Kali 3 Gitu loh Dari biaya iklan Oke Tapi Kalau ditotal-totalin Ya lumayan Maksudnya Biaya iklan kemarin saya lihat 17 juta ya Gitu ya Biaya iklannya 17 juta Totalnya dari 24 Iklan Dapatnya 28 juta Kan lumayan Masih dapet 10 juta Gitu Tapi dari Perjalanan 17 juta itu Mungkin yang 10 jutanya rugi Gitu Pasti boncos Gak ada Orang Paling jago Digital marketer Paling jago di dunia pun Saat ini Gak ada yang namanya Gak boncos Pasti boncos Gitu Oke Wah ini catatan penting nih pak Ini catatan penting Makanya kita Sebisa mungkin Mindsetnya adalah investasi ya pak Betul Iya dong Betul Kita kan Orang bisnis Orang bisnis kita lihat aja Kayak misalnya Gojek Kita sebut merek gitu kan Bikin Billboard gede-gede Cuma ucapan selamat Kepada Tolak angin Apa dampaknya Penjualannya Gak ada Ya kan Buang duit itu kan Pasti Gitu Tapi dari situ kan Dia dapet branding Dapet exposure Dan segala macem Itu juga yang gak dinilai Dalam sama orang gitu Jadi dari situlah Yang kita bisa lihat Jadi gak Gak cuman sekedar Oh saya keluar duit sekian Saya harus dapet Income sekian Gak begitu Cara ngiklan di digital Tetap konvensional Mindsetnya Harus Harus ada gitu loh Maksudnya Ya ini sebagai investasi Terus bagaimana Untuk LTV-nya Bagaimana Hitung-hitungan Perkepalanya Nanti bagaimana Kita value ladder-nya Dan segala macem Karena contoh kasus gini Kalau saya Kalau mau hitung-hitungan Boncos ya Ini contoh kasus Kalau anda gak punya Namanya Kemah Penawaran harga Ataupun Anda gak punya Yang namanya value ladder Contoh Ini salah satu klien saya Oke Klien saya Budget iklannya Seminggu 40 juta Oke Kita Seminggu budget iklannya 40 juta Oke Jualannya apa Jualannya adalah Produk senilai 200 ribu Oke Dari budget 40 juta Tersebut Oke Dalam Seminggu tersebut Dia cuma bisa Konversi 20 orang Untuk apa rugi Oke Rugi pak Rugi berapa banyak Tadi cuma 20 orang 20 orang Jualan produk Senilai 200 ribu Tadi budget iklannya 40 juta Waduh Banyak banget itu pak Ayo 20 juta 200 ribu Kali 20 orang Cuma 400 ribu Cuma 400 ribu 4 juta 4 juta pak Oke Jadi Dia keluar 40 juta Oke Dia keluar 40 juta Masuknya 4 juta Rugi apa untung Rugi 36 juta Kalau bicara Soal matematika pak Kalau cuman berbicara Ngeliatnya di tahap itu doang Betul Nah Tetapi Dari 20 orang Yang datang tersebut Dia bisa upselling Produk lain Senilai 16 juta Oke Dan terkonfes Dari 20 orang tersebut Udah gak pake iklan lagi kan Udah gak berbicara iklan nih Orangnya udah dateng Ya Orangnya udah dateng 20 orang Dari 20 orang itu Beli produk 200 ribu Dari yang beli produk 200 ribu itu Ditawarin lagi Produk premiumnya Yang seharga 16 juta Satunya Dan dari 20 orang tersebut Konversi 5 Oke Dari 20 Konversi 5 Berarti omsetnya sekarang berapa? 80 juta 80 juta Oke Tadi Ruginya berapa? 36 juta Tadi 36 juta Nah sekarang jadi untung Apa jadi rugi? Jadi untung pak Untung banget Nah kenapa? Karena dia jelas Ada tahapannya Kalau kita cuma berbicara Pantang tahap awal Tahap awal ini Pasti rugi punya lah Gitu Jadi kalau saya bilang ya Gak ada yang namanya boncos Yang ada adalah Anda punya Customer journeynya itu Gak Anda punya upsellnya Gak Yang namanya iklan Saya tekankan sekali lagi Yang namanya iklan Pasti boncos Kalau gak boncos Jangan iklan Udah itu aja Oke Gitu Tapi kita gak mungkin Tapi Ya Gitu Ya tapi kita juga gak mungkin Tidak beriklan kan pak Karena akhirnya produk kita Tidak dikenal orang Betul Makanya Pertanyaannya adalah Bagaimana Bukan Bukan Tidak boncos Pertanyaannya adalah Bagaimana tahap selanjutnya Supaya Ini Jangka panjang Gitu Orang yang sudah Convert Ini jangka panjang Gitu Contoh misalnya Oh dia Untuk mengakusi si pak putra Saya mesti keluar Bukan 1 juta Oke gak apa-apa Saya keluarin 1 juta Oke Pak putra mungkin sekarang Cuma beli koncinya doang Oke Tapi besok Pak putra pengen Renovasi rumah Sama saya lagi ya pak Gitu kan Nah jadi Bangun hubungan disitu Ya kan Bagaimana Ya ada kembali lagi Relationshipnya nanti bagaimana Customer excellencenya Service excellencenya Bagaimana Dan lain-lain Kita akan Haruhi gitu loh Iya Oke Nah jadi Mindsetnya tetap harus Investasi ya pak Karena memang ini Yang kita harapkan adalah Di jangka panjang ya pak Jangka panjang Jangka panjang Betul Yang namanya Branding tuh Berbicara jangka panjang Selling Berbicara saat ini Ya kan Kalau kita ngomong Selling Pokoknya lo harus Hari ini Detik ini harus beli Itu selling Gitu Tapi kalau kita ngomongin Teting Relationship Trust Branding Panjang Gak dapet hasilnya Sekarang gitu loh Oke Oke Mantap Mantap pak Aduh luar biasa nih pak Nah ini tadi Kayaknya saya lihat Ada yang nanya nih Mana nih Oh nih ada Johannes underscore Julius Saya punya pertanyaan Apakah setuju Bahwa awareness Tidak bisa Dinilai Untuk Peningkatan Sales Iya Kayak tadi saya bilang Awareness itu ya Hanya untuk Hei Gue jualan loh Gue jualan loh Apakah nanti itu ada Sales atau enggak Ya tergantung lagi Ya kan Kalau cuma bilang Kayak kita Awareness Tergantung awarenessnya Kayak gimana gitu Kalau kita Awareness kayak Orang-orang yang Di pinggir jalan tuh Kayak Ya mohon maaf ya Sales motor ya Sales agent motor tuh Berdiri di pinggir jalan Kasih brochure Kasih brochure Kasih brochure Kasih brochure Kasih brochure gitu Terus berharap ada orang yang Convert Iya Itu sih Doa aja yang banyak sekarang Mas gitu ya Nah Tapi Build awarenessnya tuh Yang kayak gimana dong Ya kan Berarti kan harus Kita pikirin Writingnya yang menarik Headlinenya yang menjual Penawarannya Seperti apa Scarcitynya Bagaimana Dan segala macam Nah itu juga Harus disusun Nah ketika ininya disusun Baru kita bilang Eh gue punya penawaran ini loh Gue punya penawaran ini loh Gue punya penawaran ini loh Nah itu baru Bisa diukur Sama penjualan Jadi sambil Sambil building awareness Sambil Menjual Tapi kalau kita Building awarenessnya Cuman Senyum 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 Yaudah Cuman enak dilihat aja Gak ada yang beli Gitu Oke Ya Waduh Mantap Contoh yang tadi saya sebutkan Gojek Gojek Bikin Apa namanya Gojek bikin ucapan selamat Pakai papan bunga raksasa Ditaruh di baliho Untuk tolak angin Apakah dia itu berharap Convert Gak akan ada yang convert Orang itu cuma ucapan selamat Ke tolak angin kok Kayak gitu kan Tapi kalau Gojek Bikin awareness Eh ayo jadi sultan Nah itu Convert Dia pengennya anda Pake Anda Apa namanya Transaksi gitu loh Jadi tergantung Anda mau Awarenessnya seperti apa Oke Oke Mantap Ya mudah-mudahan Tadi siapa Atas nama siapa tadi Julius ya Mudah-mudahan terjawab ya Nah ini ada lagi pak Pertanyaan Dari Marlin.kenarijaya Kebonjeruk Wah ini temen kita nih Masih keluarganya Kenarijaya Apakah indikator Atau batasan Yang menunjukkan Konten Atau iklan kita Efektif Atau tidak diterima Di market Di market yang kita Sasar Ya tentu saja Kembali lagi KPI-nya apa Kalau anda KPI-nya adalah Iklan anda ditonton Orang ya Berarti jumlah view Kalau KPI anda Adalah engagement Ya berarti Berapa banyak orang Yang komen Yang like Kalau KPI anda Adalah traffic Berarti berapa banyak Orang yang datang Ke website anda Untuk jadi traffic Kalau KPI anda Adalah conversion Berarti berapa banyak Orang yang beli Setelah lihat Iklan anda Jadi tergantung banget Tergantung objektif lah Kalau saya bilang Nah di Facebook sendiri Ada 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 11 objektif Yang kita bisa Bidik gitu ya Di Facebook ada 11 Di Google itu ada Kurang lebih 8 Di Google itu ada 8 Kalau gak salah 8 atau 10 gitu ya Kalau di Instagram Cuma tidak gitu Objektifnya Tergantung anda Mau pilih yang mana Gitu Oke Nah mudah-mudahan Tadi atas nama Marlin Dari Kenari Jaya Kebun Jeruk Bisa terjawab ya Nah kita lihat lagi Pertanyaan-pertanyaan Lainnya nih Pak Ada lagi tadi Dari Rudy Bond Rudy Bond Bagaimana cara Menentukan market Yang bagus Nah ini masuknya ke bisnis Market yang bagus Gak ada tuh market yang bagus Anda lah yang buat itu bagus Gitu Ya Ya kalau Mau ditanya Mas Berlian Kalau gak digosok Gak tahu itu bagus atau enggak Gitu loh Ya kan Nah gimana Caranya buat bagus Anda yang gosok Jadi kalau kita bilang Itu adalah Anda harus edukasi The market Ya Yang tadinya gak tahu Jadi tahu Yang tadinya gak butuh Jadi butuh Yang tadinya gak mau beli Jadi mau beli Nah itu PR Anda Jadi bukan Bukan berarti Pak Tunjukkan saya emasnya Pak Nanti ketunjukkan Masnya gitu loh Jadi Jangan berpikir bahwa Pak Dimana Walaupun saya tanya Tuh Ada grup CEO Misalnya Saya tunjukin Tuh Ada tempat Bos-bos Nongkrong Oke Kalau Anda Gak pergi ke sana Anda Gak berperilaku Selayaknya CEO Ya Anda juga Gak akan kenalan Sama CEO-CEO Di sana Gitu loh Ya jadi Do your job Jadi artinya Ya cari aja Tinggal cari Dan berperilakulah Seperti mereka Iya betul Karena memang Kalau untuk kita bisa Mau masuk Kedalam marketnya kita Ya kita harus mengerti Gayanya mereka Seperti apa Gitu ya Pak Betul Oke Nah Wah ini banyak banget Catatan saya nih Pak Aduh Ini udah sampe Sampai sini Udah berlembar-lembar nih Pak Oke Pak Juanda Ini apa namanya Sharing juga Pak Pernah gak sih Punya pengalaman Hambat Pengalaman yang menurut Pak Juanda tuh Wah ini sulit banget nih Di digital marketing Hambatannya apa sih Pak Pernah gak mengalami Hal-hal seperti itu Ya Kalau saya nanganin klien Biasanya Kliennya masih Old fashion Artinya ya Gak berani Inovasi gitu kan Nah kalau kita mau Main di digital marketing Tapi gak berani inovasi Susah juga Gitu kan Terus Ambatannya yang paling Berasa adalah Kalau Anda Cuma punya produk Dan untungnya tipis Oh itu udah berat banget deh Kenapa Karena ya Digital marketing tuh Butuh budget Budget Untuk mengakusi Sesi satu kepala Itu kemungkinan tuh 50 ribu Sampai 100 ribu Kalau budget Budget Profit Anda Pak Profit saya cuman 10 ribu Pak Gimana Saya punya budget Nah itu udah berat deh Gitu Jadi kalau saya selalu bilang Kalau Anda mau Lakukan digital marketing Iklan di digital Profit Anda harus tebel Gitu Profit Anda harus Gede lah Minimal Gitu Kalau profit Anda Gak tebel Minimal Anda bisa Upselling Oke Ada produk yang bisa Di upselling Gitu Gitu Jadi Biasanya Ambatan-ambatannya Hanya seputar itu sih Kalau masalah Jadi Bisa dimainin Gak ada masalah Lebih ke dalam bisnis Sama mindsetnya aja Sebenernya Oh oke Secara toolsnya Berarti digital marketing Sebenernya gak masalah Tapi mindsetnya ya Pak Yang kadang-kadang Itu yang menjadi Penghalang ya Penghambat ya Pak Ya Dan banyakkan beberapa klien Selalu misalnya gini Oke Gue Gue Pakai digital marketing Gue kasih budget 100 juta Gue bisa dapet berapa 100 juta Nah langsung Maunya begitu kan Gak bisa juga Gitu Jadi budgetnya Mau Oke Oke Ya Karena Oke Ya berarti Tadi itu Untuk kita masuk Mau masuk ke Digital marketing Itu tadi syaratnya Kalau saya tadi Ngeliat dari Pengalaman Pak Juanda Tadi menghandle Klien Itu kita harus Berani berinovasi dulu Mindsetnya itu ya Pak Ya harus berani dulu Untuk inovasi Ya Lalu Produknya kita Sebisa mungkin Variatif Jadi mungkin Satu produk Untungnya tipis Tapi mungkin bisa Subsidi silang Dari varian yang lain Ada upsellnya lah Ada upsellnya Oke Karena memang tadi Ketika Kita bicara Marketing Atau promosi lah ya Pak Itu memang Mindsetnya harus Investasi Karena jangka panjang Gitu ya Pak ya Betul Nah ini ada pertanyaan lagi nih Pak Ini ada pertanyaan lagi Masuk dari Nurbayanah.Ibrahim Pak bagaimana Biar customer Biar cepat-cepat Mau transfer Tanpa menunda Nah Ciptakan Keterbatasan Ya kan Jadi jangan Tawarin Yang selalu ada Coba Bayangkan Kalau sekarang kita lihat ya Tiket pesawat terbang Tiket tinggal Tiga lagi Kita beli ke Voucher Kamar tinggal Tiga lagi Padahal kalau kita beli besok Juga masih tiga Gitu kan Nah jadi Kita akan Keterbatasan Keterbatasan gitu Kenapa pembeli Suka menunda Karena gak dibatasi Penawarannya Besok masih bisa beli kok Gitu kan Nah kayak saya Misalnya Pokoknya saya jual Hari ini Sanggal segini Jam segini Lewat dari jam segini Harga naik Naiknya juga Gak tanggung-tanggung Naiknya dua kali lipat Jam 23 59 pun Orang akan bela-belain Transfer Kenapa? Karena saya batasin Gitu Jadi jangan Jadi ada 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 keterbatasan Gitu Jadi kita harus Selalu ada Selalu ada Selalu Ready stock Gitu Jangan Ready stock Terbatas Gitu Oke Harus ada limit Waktu Berarti Pak Ada limit Waktu Ada limit Quantity Limit stock Dan segala macem Limitin aja Semuanya Misalnya kita Ditarget Ditarget Seratus Gitu Oh sebulan Seratus Oke berarti Kalau ditarget Sebulan Seratus Berarti Dalam sehari Saya harus jual Minimal Lima Bulan Ada Ada Tiga puluh hari Ya Buat jaga-jaga Lima Sehari lima Ya kan Sehari lima Ya udah Bilang aja Pokoknya hari ini Saya cuma mau jual Lima kunci Ya kan Pembeli kentang Gak bisa beli hari ini Beli besok Gitu kan Stoknya udah habis Walaupun stok digudang Masih ada Sembilan puluh lima Gitu kan Gitu Nah itu membuat Dia akan Oh yaudah Besok gue Jadi yang pertama beli Daripada gue Kehabisan lagi Rumah gue dibobol maling Ntar gak dipasangin kunci Gitu Jadi Dibatasin Komit dibatasin Gitu Jangan Oke penawaran Sampai hari ini ya Terus besok Pak masih bisa besok gak Yaudah Pak Ibu masih bisa besok Jangan Gak bisa bu Hari ini Terus kalau dia nanti Jadi gak beli Gak apa-apa Percayalah Kalau kata orang Dia tidak akan tertukar Kalau dia memang saatnya beli Dia akan besok datang Beli lagi Iya kan Tapi kalau ternyata Dia beli Betul Ya itu Anda lah Udah pokoknya Gampang aja Saya juga begitu kok Konsepnya Orang mau pakai jasa saya Ya monggo Kalau enggak ya sudah lah Bukan rezeki saya Simple Kembali lagi Harus fun Jangan dibawa stres Gak laku Ya santai aja Besok pasti laku kok Mantap Yang penting Harus fun ya pak Harus fun Coba aja Kalau lihat Tukang bubur Di pinggir jalan Apakah dia takut Barangnya gak laku Pasti laku kok Kalau kata orang Yang penting Jualan tuh Pasti ada pembelinya Tinggal kita mau cari Apa enggak Cuma kita mau bergerak Kalau enggak Kalau kita cuma nunggu doang Ya gak akan ada yang beli Gitu kan Betul Betul Nah pak Kebetulan Pak Hendra Pak Pak Kebetulan Pak Hendra Comment nih pak Dan bertanya Sepertinya nih Bagaimana dengan Setiap bulan Ada program Diskon Walaupun produknya Berbeda Nah menurut Pak Juanda Gimana Ya itu kan Berarti produknya Dibatasin Bulan ini Produknya yang ini Bulan depan produknya Sudah gak diskon lagi Bulan depan produknya Sudah beda lagi Itu kan satu Hal perbatasan Jadi promo ini Hanya untuk bulan ini Bulan depan Promonya beda lagi Itu promo terbatas kan Promonya terbatas Ya Ya Oke Nah Pak Juanda Saya mau tanya Nah kalau kali ini Terkait sama Bisnisnya Bapak yang baru nih Mantau burger Pak Nah Kasih sedikit bocoran Pak Strategi marketingnya Seperti apa Pak Mantau burger Ya Jadi mantau burger itu Pertama ya Kita ambil Tagline Tagline-nya kan Mantau burger Kekinian nomor satu Di Indonesia Jadi kita mengambil Sisi pionirnya Sebagai tagline-nya Oke Ya kan Kedua ya Uniquenessnya dong Ya kan Uniquenessnya Apa Kita Burger Tapi rotinya Roti mantau Ya kan Nah ketiga Target marketnya jelas Kita Milenial Nah karena target Target market kita Milenial Ya kan Maka Strategi promosi kita Menggunakan Instagram Dan TikTok Oke Nah jadi Kita gak main di Youtube Kita gak main di website Kita pakai Instagram dan TikTok Gitu Kita gunakan Apa namanya Influencer-influencer Dan lain-lain Gitu Sama-sama Pak Hintra Terima kasih loh Pak Hintra Udah diundang Iya Dan Pertanyaan terakhir Pak Dari saya Pertanyaan terakhir dari saya Seberapa penting Kualitas Konten Dalam Tools Digital Marketing Kualitas konten Pak Misalkan Kalau kita bicara Foto atau video Yang berupa Visual Seberapa penting sih Pak Karena kan Saya lihat Di Youtube Di Youtube aja Ada orang yang Cuma tidur aja Yang nonton Banyak banget Pak Padahal videonya Jelek banget kan Itu secara kualitas Betul Betul Penting banget Tergantung dari Anda Dimana Anda bermain Kalau di Instagram Karena permainannya digambar Gambarnya harus bagus Gitu Kalau di Youtube Ya Videonya Kontennya harus Menghibur lah Ya kan Kualitas bagus tuh Gak harus Kayak Oh Edukatif banget Insight banget Gitu ya Tapi Bagus itu kan Relatif bagi sebagian orang Mungkin bagi orang Ini Oh ini menghibur Gitu kan Ini lucu Dan segala macam kan Itu ya bisa dibilang Bagus Nah Nah kalau Anda Main di Youtube Yang gak harus Sampai di editing Banget sih Gitu loh Artinya Anda harus Pakai kualitasnya Kualitas televisi Anda harus pakai Kameranya DSLR Enggak Kalau di Youtube Pakai kamera Handphone pun cukup Tahun 2008 Saya ambil Pakai kamera Nokia E51 Ambilnya miring Kalau misalnya Di search Masih ada mungkin Itu bisa ditonton 15 ribu orang Dan saya Dari video itu Saya bisa ekspor Ke 10 negara Gak pakai editan Jadi dari Dari kamera Handphone Saya rekam Dan waktu itu pun Saya gak ngerti Tentang digital marketing Tahun 2008 Yang saya tahu Saya upload di Youtube Ada banyak orang yang lihat Cuma gitu doang Jadi masih miring Jadi kalau orang Abis lihat video saya Begini nih Karena tampilannya miring Karena pada Handphone zaman dulu Kan gak bisa rotate Otomatis kayak sekarang Gitu kan Nah jadi Gak penting Buat di Youtube Gak penting ada bagus Yang penting konten anda Bermanfaat atau enggak Gitu loh Tapi kalau anda Bermain di Instagram Ya tentu Desain harus bagus Gak bisa asal-asalan Jadi tergantung Dimana tempat anda Bermain sih sebenarnya Oke 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 berarti tadi kuncinya Kalau bicara soal Quality itu Quality itu Tidak hanya soal Resolusi Ya Pak ya Tapi juga Resolusi atau pixel Atau apa Tidak selalu Tentang teknisi itu Tapi juga Apakah konten itu Cukup informatif Menghibur Edukasi Intinya adalah Bermanfaat Atau enggak Untuk Bermanfaat Atau enggak Untuk customer-nya kita Ya Intinya Makanan yang kita Sajikan kepada Ikan-ikan kita itu Membuat mereka gemuk Atau beracun Gitu kan Gitu Ya Kalau membuat mereka gemuk Ya Mereka akan menjadi Ikan-ikan yang sehat Dan tetap akan Mendapatkan benefit Dari mereka Tapi kalau Makanannya beracun Toxic gitu kan Ya ikan-ikannya pada mati Kabur gitu Oke Aduh luar biasa banget Pak Juwanda nih Aduh ini catatan saya Enggak cukup nih Pak Saya mesti ngambil Kertas lagi Dan waktunya juga Kayaknya udah lumayan nih Pak Kita udah hampir Satu setengah jam nih Kita ngobrol Enggak berasa Karena seru banget Iya Gimana Pak? Enggak berasa loh Udah jam Enggak berasa Enggak berasa Iya aduh luar biasa banget Karena semua isinya ilmu Pak Semua pertanyaan Terjawab Dengan sangat-sangat Informatif Dan kita bener-bener Ngedapetin banyak insight Dan ilmu-ilmu baru Dari Pak Juwanda Pak Juwanda Terima kasih banyak Untuk waktunya Buat kita Udah hadir di Bincang Kenari Dari Kenari Jaya ini Mudah-mudahan Kita nanti Ada waktu Bisa ketemu langsung Dan saya akan Belajar banyak soalnya Dari Bapak Saya juga Belajar dah Dari Pak Putra Dari Pak Hendra Dari Kenari Kan juga Banyak sekali insight-insight Yang bisa diambil Gitu kan Karena kan kita Belajar Aduh luar biasa Pak Juwanda ini luar biasa sekali Baik Pak Juwanda Salam sehat Sehat-sehat selalu Pak Salam sukses juga Semoga semua bisnis-bisnisnya Bapak Semakin sukses semuanya Nanti kapan-kapan kita ketemu lagi ya Pak Siap-siap Selalu support buat Kenari Jaya Mantap Terima kasih banyak Pak Terima kasih Sampai ketemu lagi Pak Juwanda Oke teman-teman semua Luar biasa ya Luar biasa ya Kita udah banyak banget Ngedapetin ilmu baru Soal digital marketing Bahkan bukan cuma digital marketing Tapi juga bisnis Secara keseluruhan Banyak sekali informasi Yang kita dapat Pelajaran yang kita dapat Dari Pak Juwanda Darofel malam hari ini Karena memang tujuan Binyang Kenari adalah Kita menghadirkan tokoh-tokoh Yang memang menginspirasi juga Harapannya bisa mengedukasi kita semua Oke Saya mewakili dari teman-teman Dan keluarga besar Kenari Jaya Berterima kasih banyak Dan mohon maaf Jika ada yang salah Atau kurang tepat Dalam perbincangan kita malam hari ini Sampai ketemu lagi Di Binyang Kenari berikutnya Selamat malam Terima kasih telah menonton